Kepala Lapas Kelas 2 Alok Sumawai Nawawi angkat suara terkait beredarnya sebuah video yang diduga diambil di salah satu ruangan tahanan. Ia mengatakan video tersebut diduga direkam pada tahun 2018 atau 2019. Dugaan tersebut muncul karena sejak tahun 2000 kamar tersebut sudah kosong dan tidak ada yang menghuni. Namun ia sendiri tidak bisa memastikan kapan video tersebut direkam. Dirinya menegaskan sejak 2020 hingga sekarang kamar itu kosong. Di video berdurasi 49 detik terekam sebuah ruangan tahanan yang dilengkapi fasilitas mewah. Antara lain pendingin ruangan atau AC, alat pemasak nasi, televisi, hingga dispenser. Kamar tersebut bukan seperti ruangan tahanan, tapi seperti kamar pribadi di dalam rumah. Nawawi berkali-kali membantah adanya ruangan mewah untuk tahanan di lapas yang ia pimpin. Menurutnya kamar yang ada di video tersebut adalah ruangan bimbingan kerja. Ia juga menegaskan jika ruangan tersebut dirombak dan sudah tidak ada lagi. Namun ia mengaku jika ruangan bimbingan kerja tersebut sempat digunakan oleh narapidana. Mereka ditampung di dalam ruangan bimbingan kerja karena narapidana tidak cukup ditampung di ruang tahanan. Saat itu mereka sudah kembali ke kamar setelah ruangan tahanan disekat. Ia menyebut satu kamar dihuni oleh empat narapidana. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati